Intro Sesudah malam pajak mereka Bersama Yesus surga mulai Habislah kerja Bapak Jai Mulia Sesudah malam Hari bermain Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan Bertemu kembali dalam seri Renungan Pagi Mari kita sama-sama berdoa Ya Tuhan adalah Bapak yang bertatanam kalian sorga pagi ini Kirinya Tuhan berkati kami bersamalah dengan kami Membaca Renungan Pagi ini Mahaminya dan Menjalaninya sepanjang hari ini Merenungkannya Doa ini kami mohon dalam nama Yesus kami berdoa Amin Renungan Pagi Harian Hari Rabu 10 Januari 2024 Judulnya yang dikasihi Tapi aku sekali-kali tidak mau bermegah Selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia Galatia 6 ayat 14 Pesuruh-pesuruh yang berserah pada hari-hari permulaan dari kekristenan Membawa kepada dunia yang akan binasa Kabar keselamatan yang gembira Tidak mengizinkan pikiran meninggikan diri untuk menodai penyajian mereka Akan Kristus dan dia yang disalibkan Mereka tidak menghendaki kekuasaan atau keunggulan Menyembunyikan diri sendiri dalam jurus selamat Mereka meninggikan rencana keselamatan yang besar itu Dan kehidupan Kristus yang memulai dan penyempurna rencana ini Kristus yang sama kemarin hari ini dan selamanya adalah beban pengajaran mereka Jika mereka yang pada hari ini mengajarkan sabda Allah Akan mengangkat salib Kristus lebih tinggi Dan lebih tinggi lagi Pekerjaan mereka akan lebih berhasil Jika orang-orang berdosa dapat dipimpin untuk memberikan pandangan yang sungguh-sungguh kepada salib Jika mereka dapat memperoleh pandangan yang penuh tentang jurus selamat yang sudah disalibkan Mereka akan menyadari dalamnya kasih Allah dan bejatnya dosa Kematian Kristus membuktikan kasih Allah yang besar bagi manusia Itulah janji keselamatan kita Menghilangkan salib dari orang Kristen adalah sama seperti menghilangkan matahari dari langit Salib membawa kita lebih dekat pada Allah Mendamaikan kita dengan dia Dengan belas kasihan seorang Bapak Tuhan Allah memandang kepada penderitaan yang ditanggung oleh anaknya Supaya menyelamatkan bangsa itu dari kematian yang kekal Dan menerima kita sebagai yang dikasihi Tanpa salib Manusia tidak mempunyai persatuan dengan Bapak Kepadanya lah bergantung setiap pengharapan kita Daripada nyala bersinar terang kasih jurus selamat Dan bila pada kaki salib orang berdosa Memandang kepada seorang yang mati untuk menyelamatkan dia Ia beroleh bersuka dengan penuh kesukaan Karena dosanya sudah diampuni Bertelut dengan percaya pada salib itu Ia telah mencapai tempat yang tertinggi yang dapat dicapai oleh manusia Melalui salib kita belajar bahwa Bapak kita yang di surga mengasihi kita Dengan kasih yang tidak terbatas Tidaklah mengherankan jika Paulus berseru Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah Selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus Galatia 6 ayat 14 Alfa dan Omega Jili 7 halaman 177 dan 178 Renungan lebih dalam Jika setiap pengharapan saya bergantung pada apa yang Yesus capai di kayu salib Seberapa seringkah saya harus berterima kasih pada Tuhan Atas pengorbanan yang luar biasa dari yang dikasihinya Seberapa seringkah saya bertelut di puncak keberadaan saya kaki salib Yesus Tuhan berkati Mari kita berdoa Ya Tuhan Allah Bapak yang bertatang karya surga Kiranya Tuhan berkenan dengan kami yang bertelut pagi ini di kakimu Tuhan Menghadap hadiratmu Meminta ampunmu Dan meminta perlindunganmu sepanjang hari ini Ampunilah dosa dan kesan kami Tuhan dalam nama Yesus Kami berdoa Amin Terima kasih atas pengorbanan yang luar biasa dari yang dikasih ini di kakimu Tuhan Berkat di firma kuda wapati kami Tuhan Dan biarkan kami syatia turut kehendakmu Terima kasih atas pengorbanan yang luar biasa dari yang dikasih ini di kakimu Tuhan Terima kasih atas pengorbanan yang luar biasa dari yang dikasih ini di kakimu Tuhan Terima kasih atas pengorbanan yang luar biasa dari yang dikasih ini di kakimu Tuhan Terima kasih atas pengorbanan yang luar biasa dari yang dikasih ini di kakimu Tuhan